Intro Saat ini anak jalanan masih luar biasa ya Masih kemarin rating satu dan kita berharap supaya seterusnya masih ada di hati penonton Intro Pasca menayangkan episode meninggalnya Boy Akibat kecelakaan sepeda motor di sinetron anak jalanan yang mengharu biru Hingga membuat semua pemain sinetron fenomenal ini menangis lantaran terhanyut pada suasana duka Serial yang dibintangi Natasha Wilona dan juga Cesar Hito ini Nyatanya tak tergoyahkan posisinya meski pemeran Boy Stephen William tak lagi hadir di sinetron ini Sinetron yang telah memasuki lebih dari 500 episode ini Tetap menunjukkan eksistensinya di peringkat pertama dari semua sinetron yang warawiri di layar kaca Pernikahan Stephen dengan Celine Evangelista beberapa waktu lalu Yang penuh kontroversi itu pun juga tak sanggup menggoyahkan performa sinetron anak jalanan Antinya menurut aku rezeki udah ada yang ngatur ya Dan ya anak jalanan masih punya berkat yang luar biasa dari Tuhan Kita harus berterima kasih lah Karena kan intinya penonton yang menilai penonton yang ikut apa ya Ikut bersama kita dari awal anak jalanan sampai sekarang Emang saatnya tetap harus bagus apapun yang terjadi akan tetap bagus Kalau menjadi suatu trending topic sudah pasti Karena anak jalanan terbukti memiliki share yang bagus, rating yang bagus Sejelek-jeleknya anak jalanan dia di rating ketiga Sharnya 20an lah gitu loh Bagus-bagusnya di awal-awal dia mendapatkan yang rating yang bagus gitu loh Jadi dari konsep seperti tadi maka otomatis kalau sharenya aja sempat sampai di 40 atau 30 Maka 30% penonton di Indonesia pada jam tersebut menyaksikan anak jalanan Otomatis dia akan memiliki fans yang banyak Jadi Stephen William gak ada pun tidak ada masalah buat sana Karena penonton itu harus menyadari bahwa sinetron itu timbuk Pasti ada fansnya Haikal, fansnya Hito, fansnya Ian, fansnya Reva, ada fansnya yang lain-lainnya Yang ketika disatukan mereka menjadi suatu akumulasi yang bagus Ya mudah-mudahan kita tetap berada di tempat yang seharusnya Amin Ya dengan hengkangnya Stephen William dari serial Anak Jalanan Maka pupus sudah joinan cinta Reva dengan Boy Namun cerita lebih seru dan menarik akan terlihat Saat sosok Amar Zoni yang berperan sebagai Rocky Akan muncul dan menjadi sosok pelindung bagi Reva Lanjutannya ya Ajika tetap jalan tanpa Boy Terus juga kehidupan anak-anak sehari-hari lah sekarang yang lebih banyak diceritain Terus mungkin percintanya Reva pelan-pelan bisa move on dari Boy Akhirnya ke Rocky gitu-gitu belum tahu lah Lihat di jalan ceritanya aja nanti Ceritanya makin hari, makin bikin penasaran yang pastinya Apalagi sekarang lagi episode-episode kita semua kehilangan Boy Dan sekarang kan ada Rocky yang memenuhi kamu Yang jagain kamu Karena kan apa ya, dialog terakhir kan emang dia berpisah gitu kan Boy sama Reva berpisah, maksudnya ya Boy katanya mau keluar negeri Dan Rocky kan ada disitu, jadi Rocky cuma ditipi ya tolongnya jagain gitu Kemunculan Rocky memberikan warna yang baru untuk cerita anak jalanan itu sendiri Dan kehilangan Boy itu adalah suatu keadaan yang memang harus membuat kita semua anak jalanan ini untuk berusaha lagi untuk tetap berada di tempatnya Sosok Boy boleh saja pergi dari serial fenomenal ini Namun bukan berarti kesedihan melanda para pemainnya Lihat saja bagaimana Wilona yang menjalani suntik vitamin C Di setelah-setelah syuting seolah tidak terpengaruh dengan ketiadaan Stephen William di lokasi syuting Tak hanya itu, Hito yang merupakan sahabat Boy juga tidak terpengaruh dengan absennya Stephen William dari sinetron ini selamanya Hito justru tetap asik bermain sepeda motor keluaran tahun 70-an Hito justru tetap asik Hito 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 Ini satunya mana nih? Jauh, naik-maik aja Evan sih, seru Iya, seru aja dulu Jadi keinget pertama kali belajar naik motor tuh Motor tetangga Jadi kita barengan, boncengan Norak banget, itu bisa pergi jauh Dari komplek ke pembensin tuh udah norak banget Udah lama gak naik motor bebek dulu Soalnya, ya motor-motor yang kayak gitu pernah Waktu itu bawa di Semarang Waktu masih SD Boncengin kakak sepupu, ngiter-ngiter Jadi kangen aja, kangen-kangen masa kecil Kalau sekarang bosen kan motor kopling-kopling Yang gede-gede gitu Terima kasih Terima kasih Awww, sakit desa Maaf ya, nanya Mana sih desa Ini bantang Oh, bantang Kayak ini loh Oh, beri banget sih Walau ngeras Walau ngeras Walau ngeras Sakit banget Karena Jarumnya itu kan bener-bener Langsung itu kan Aduh, jadi kayak sakit banget Sudah lama banget, aku gak pernah di infus lagi Karena gak sempet kan, dan baru sekarang Jadi ya lebih sakit lah Ini infus vitamin C dan juga buat daya tahan tubuh Jadi kan kadang-kadang kita Ngedrop badannya Atau mungkin daya tahan tubuh kita Lagi lemah Karena kita kecapean Kurang tidur Ini bagus lah Pokoknya cocok Buat yang ke aktivitas separat Atau sering bergadam Ya, ini lagi di infus Dan Biasanya kalo udah gak netes lagi Itu tinggal nunggu Apa sih, nunggu infusannya turun dikit Cairannya abis itu udah harus dicabut Itu pemirsa Gak mau digerakin tangannya karena sakit Ya, diganjel pake bantal Hengkangnya Steven William dari sinetron Anak Jalanan ini Memang cukup mengejutkan para penggemar pada awalnya Namun sering waktu berjalan kini Semua seolah kembali lagi seperti biasa Tapi apa alasan Steven William sebenarnya Hengkang dari anak jalanan Di saat ia telah dibesarkan namanya Lupakah Steven pada sinetron yang turut telah membesarkan namanya itu Kalaupun sinetron itu menjadi milik satu orang Coba aja Steven William suruh main sendiri Gak ada siapa-siapa bisa Saya yakin tidak Ya, itu sebenarnya udah jadi pilihan dia Mungkin dia emang punya rencana Udah udah prepare segala sesuatunya kali dengan matang Jadi ya gue Cuma bisa support aja Atas apa yang udah dia ambil gitu Atas tindakan yang dia ambil Yang dia pilih Ya itu yang jelaskan buat dia yang terbaik Jadi ya kita support aja gitu Belom sih Gak ada juga Gak ada omongan tiba-tiba mau keluar Bingung aja makanya tiba-tiba udah ada last episode buat dia gitu Karena Boy dibentuk karakternya dari awal cerita sampai 500 episode sekarang Jadi Dan Boy itu adalah salah satu inspirasi anak muda juga Oh yang soal itu kan emang Saya udah kemarin ya Terakhir Dan emang mengundurkan diri juga Mengundurkan diri juga dengan baik-baik Sama semua pemain Semua kru Sama Semuanya Semuanya lah Baik-baik semua gak ada apa-apa Kisah anak jalanan akan terus membuat penasaran Dan kini seperti apa persiapan Ruben Onsu dan Sarwenda Jelang pelesirannya ke Benua Biru Eropa Benarkah ini menjadi bulan madu kedua bagi Ruben dan Sarwenda Liburan akhir tahun Ruben Onsu ajak anak dan istri nikmati kebersamaan di Benua Biru Eropa Lantas seperti apa sibuknya Ruben dan Wenda ketika mempersiapkan perlengkapan sebelum liburan Benarkah sebelum terbang Ruben dan Sarwenda menyempatkan waktu Untuk berziarah ke makam orang tua Makam Olga Syahputra hingga menjenguk Julia Perez Lantas benarkah pula Ruben pun sempat didatangi oleh almarhum Olga lewat mimpi Kisah 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 Kisah